Oke, apa aja tips aman terbang di gunung? Silahkan simak video ini ya. Check it out, guys. Check it out, guys. Ini kita akan membahas tips bagaimana cara aman kita terbang di gunung. Yang harus paling kalian perhatikan itu saat kita terbang di gunung itu adalah propeller atau baling-baling kita, guys. Baling-baling ini itu sangat penting saat kita terbang di gunung, guys. Kenapa sangat penting? Karena baling-baling ini, kalian tahu, baling-baling ini terbuat dari plastik, guys ya. Jadi plastik itu ada masanya, guys. Jadi kalau misalkan dia udah tua atau udah lama kita pakai, kena panas, kena dingin, kena udang, ya. Itu dia bisa, lenturnya itu bisa berkurang. Atau istilahnya kalau orang Jawa itu bilangnya merdun. Jadi dia itu bisa pecah saat kita terbang. Kenapa kita bisa ngomong kayak gitu? Karena kita kan ada servisnya juga itu, guys. Banyak orang-orang yang terbang di gunung itu atau di pantai. Pokoknya yang banyak anginnya, gede deh. Itu propeller itu pecah, guys. Pernah terjadi enggak gitu, guys. Jadi baling-baling ini pecah karena dia itu sudah tua. Sudah mulai mengeras gitu loh. Terus gimana cara membedakannya propeller yang masih bagus sama yang sudah lama, guys? Bedanya cukup mudah, guys. Jadi kita tinggal bengkokkan gini, guys. Bengkokkan propellernya itu kita juga bisa merasakan gitu loh. Kalau misalkan dia bengkokannya ini udah mulai mengeras dan dia nggak lentur, nggak balik lagi. Seperti semualah. Itu artinya kalian sudah mulai ganti propeller, guys. Nah, kenapa kalau di gunung propeller harus diperhatikan? Karena sifatnya gunung itu, guys. Anginnya itu kenceng. Kenceng dan tiba-tiba, guys. Terus tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Sama kayak itu si dia itu. Tiba-tiba datang, terus hilang. Ngelupainya lama, ingatnya cepat. Ya, itu. Sama kayak gitu, guys. Prowheller juga kayak gitu. Dia kalau kena angin gede, Artinya dia akan bekerja keras. Saat bekerja keras, terus propeller kalian ini keadaannya kurang baik, dia bisa jadi kecah di atas, guys. Yang kedua, masih tetap di propeller, guys. Pastikan ini, ujung-ujung samping ini, guys. Itu bagus, masih bagus. Nggak ada codet-codet gitu ya, kan. Nggak ada bekas motongan rumput gitu, kan. Ini harus tetap kondisi bagus, guys. Misalkan ya, kalau di propeller ini, di sini ada goresan atau rusak gitu, atau bocel ya istilahnya. Bocel terus di sini bagus, ya kan. Itu akan mengakibatkan drone kalian geter, guys, di atas. Karena apa? Dia nggak balance. Balance. Ya. Dan itu akan mengurangi kinerja motor, ya, guys. Yang seharusnya dia mampu menghasilkan daya angkat 1 kilo, misalkan ya. Kalau dia ada bocelnya, dia akan ada rusaknya gitu, dia akan berkurang, guys. Sedangkan kalau terbang di gunung, itu angin kenceng banget. Dan dia kalau ada bocelan, motor kita, motor drone kita nggak mampu recovery, dan akhirnya drone kita flip. Itu, guys. Itu masih propeller. Ada lagi yang propeller, gitu. Yang ketiga ini masih di propeller, yaitu kita perhatikan sisi melengkungnya ini, guys, ya. Melengkungnya ini. Nah, ini yang sebenarnya yang paling sulit, guys. Sisi melengkungnya ini kita nggak susah ya untuk melihat secara kasat mata, ya. Jadi, kita itu sebenarnya harus tahu benar-benar histori propeller ini, baling-baling ini, guys. Baling-baling ini itu pernah keinjek kah? Pernah kenak duduk kah? Atau sering dipaparkan kenak matahari, sehingga dia bisa mulet, istilahnya apa? Leot gitu, guys, ya. Jadi, kalau ini sudah melengkung tidak seperti yang aslinya, daya angkatnya atau daya tariknya itu berkurang, guys. Itu menimbulkan drone kita kena angin tinggi, bisa flip di pergunungan. Itu yang pertama, guys. Jadi, ini sangat penting banget. Karena pilot drone itu jarang banget yang memperhatikan propeller, ya. Yang paling sering diperhatikan itu adalah baterai atau motor, gitu. Padahal propeller ini juga sangat penting, guys. Nah, ini contohnya, guys. Propeller ini, kalau di sepeda motor itu adalah bannya. Bannya, ya, guys. Kalian memperhatikan mesinnya, memperhatikan bensin. Tapi, tidak memperhatikan ban motornya. Ban motor kita halus, motor kita kenceng, ngeram. Dilosor, guys. Ya, kan? Hati-hati, guys. Itu bukan dilosor. Kalian pakai drone phantom, ya. Baterai kalian bagus. Motor kalian bersih, motor drone-nya ini. Pakai proper jerak, dilosor drone kalian, guys. Hati-hatiku, guys. Jadi, itu sangat hati-hati. Jangan sampai itu tadi. Apalagi kalian terbang di gunung, itu sangat beresiko. Dalam keadaan kena angin besar dan juga kena dingin, guys. Itu yang pertama. Oke, next. Yang kedua ini simple, yaitu baterai. Ini sangat awam, ya. Jadi, tidak perlu kita di gunung atau di kota. Itu sama-sama saja kita harus memperhatikan baterai. Tapi, untuk di gunung kali ini, kita harus benar-benar memperhatikan baterai. Karena apa? Lagi-lagi angin, guys. Nah, saya beri contoh saja ya, kenapa angin gunung itu bisa tinggi, guys. Bisa gede, guys. Itu, di belakang itu kan, kalian lihat itu. Itu kan melengkung, gini, guys. Melengkung gitu, ya. Itu, kalau ada angin yang lurus gini. Ini bisa buat inanimasi nggak, mas editor? Bisa ya? Itu, kalau ada angin lurus gini, guys. Straight. Dia akan melingkar, guys. Ya, tapi mata kita nggak tahu, guys. Tapi, kalau drone itu, dia akan, daya angkatnya itu mengendalakan udara, guys. Kalau ada angin seperti itu, itu bakal drone kita goyang, guys. Ya, ini mulai hujan, guys. Ini nggak apa-apa, guys. Kita langit, ya. Jadi, drone kita goyang, guys. Nah, kalau goyang kayak gitu, itu bahaya, guys. Itu bisa mengekibatkan drone kita kebalik, guys. Sama kayak tadi, kayak propeller tadi. Cuman, di sini keadanya kalau anginnya ekstrim, ya, guys, ya. Jadi, angin yang dari bawah itu bisa naik, memanjat, atau yang dari atas itu bisa menurun. Jadi, bisa memanjat, bisa turun, guys. Terus, dan ini gimana, guys, ya? Ini kira-kira terus. Terus, ya, ya? Ya, 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 ya. Guys, kita lanjut, ya. Karena ini hujan, guys. Dan tenda kita di jauh di sana, guys. Sampai ketemu lagi. Kalau misalkan ini nggak nutut, kita. Itu saja, guys, ya. Di dalam rumah, guys, ya. Sampai ya, guys, ya. Sampai ketemu. Sampai baterai, guys. Bye! bye bye terbang di umum itu kan di tempat-tempat perkotaan itu kan sudah wajar ya baterai kita sudah hangat kalau di gunung itu guys standar operating systemnya itu 20 derajat sampai 40 derajat guys jadi kalau misalkan kalian terbang di gunung pastinya kan dingin guys ya kalau terbang di gunung itu pasti temperatur baterai kita menurun guys biasanya itu kalau di tempat kayak kedinginannya Bromo itu antara baterai kita itu kedinginannya 10 sampai 15 derajat lah ya jadi kita harus menaikkan mengangkatannya itu sampai 20 derajat itu bagaimana cara mengangkatannya mudah guys nah di sini nih guys kenapa drone kita harus dipanasin guys dilihat di titik atas ini titik atas ini masuk ke baterai nah ini temperatur ini guys ini kan 17 derajat ini usahakan di 20 derajat guys kita tunggu atau kita overkan aja terbang oke ini dronenya masih warmex nah kita sudah dapat GPS nah ini nanti kalau cara penerbangan basiknya kan pasti kalian sudah ngerti ya guys ya jadi kita nggak langsung jelaskan lagi jadi antena jangan lupa di ujus 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 ya guys yang terakhir ini kita harus bener-bener tahu lokasi kita kita mau terbang di mana, di bawah itu ada apa kita terbang di dataran kek atau yang lembah kayak gitu guys nah kita kasih contoh guys ya misalkan kita terbang di ujung suatu lembah gini guys ujung gini ya bayangkan guys ya ini bayangkan ini bukit guys kita di ujung sini nih nah puncak di puncak gini nah angin kan gini guys wuss gitu kan wuss gini ya atau bisa jadi gini nah kalau kita terbang di sini drone kalau kita di sini guys itu bahaya banget guys karena di sini adalah titik pusat turbulensi drone di sini pusat perputaran drone guys perputaran angin di sini itu muter-muter-muter kayak gini guys atau dari atas ke bawah gini nah saya sarankan kalau kalian terbang di sini sekalian jauh guys ya sekalian jauh karena apa kalau jauh itu angin kita itu nggak pas di drone kita jadi drone kita itu lebih aman pandisi jauh ya tapi kita harus yakin ya kalau misalkan jauh ya jatuh ya wuss ilang guys drone kita jadi kita harus bener-bener perhatikan propeller sama baterai tersebut guys sebelum terbang dan sebelum kita mengambil resiko yang kayak gini nih kita harus bener-bener tahu kondisi drone kita guys ya kalau ada perbukitan gini kita langsung jauh aja gitu ya kan sawah drone kita aman dan tenteran sentasat sebarunya kaya-kaya jadi jangan nanggung kalau misalnya kita terbang di puncak atau di perbukitan gunung guys itu kita sekalian jauh atau mendekat sekalian eh atau nggak terbang sekalian guys dan kalau kita deket di puncak sini itu bakal mengakibatkan turbulensi tersebut guys akan saya demukkan ini demi kalian guys arah terbang di gunung guys ini sudah saya cek semua ini propellernya guys empat-empatnya guys meskipun ini hujan-hujanan kita terbang ya guys biar kalian tahu nah ini kesalahan saya guys kesalahan saya nggak bawa strap guys caranya kalau di gunung itu kita harus pakai strap karena nanti kita kan terbangnya pakai tangan gini guys ayo nggak apa-apa saya beri contoh salahnya saja ya biar kalian tahu benernya guys oke karena kita nggak bawa strap kita utamakan drone-nya saja ya yang biar take off di tangan ya jadi drone-nya kita taruh bawah karena kalau di tanah iya karena kalau take offnya di gini guys sulapan guys jadi harus di tangan nggak kalau dia take offnya kalau take offnya di tanah guys ini tepuk blurnya blurnya ke sini guys nanti rusak gimbal kita guys nggak bisa kenyat-kenyat kenyat-kenyat gini kan oke kita take off kan ya boom 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 nah kita take off nah ini kita lepas gini aja guys eh tambah ya tambahin ini guys throttle lalu kita lepas pelan aja guys lepasnya guys nah dia pinter kan tambah throttle biar nggak jauh guys biar nggak jatuh nah gitu guys ya guys ya oh itu guys bagus guys itu saja ya ya kan yang tadi itu udah selesai dan ini adalah tips yang paling penting banget guys penting kalau kalian lewatin ini drone kalian nggak terbang guys ya jangan lupa bawa kopi dan udut guys kalau kopi kalian kari udut kalian kari *** kalian guys kalian nggak bakal bisa terbang sensor-sensor yang *** ini sensor guys ya bakal *** kalian terbang kalau nggak bawa rokok dan kopi guys itu pasti kalian harus bawa ya guys sebenarnya kan dingin kan guys kita kan butuh pelukan kan kalau di gini-gini salah satunya itu rokok sama kopi guys biar biar kita bisa jadi cerdas guys oke guys itu ya kan yang paling paling terpenting banget itu itu guys ya jadi kopi sama rokok ya jadi sekarang saya mau terbang dan saya butuh kopi ya oke eh kur 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 kopi 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 mana kopi kopi ini disini kopi oke guys ini kopi *** ini rokok *** di sensor semua ya sekarang saya kopi dulu dan saya mau terbang guys jangan lupa like dan subred berikan komentar yang positif dan berikan komentar yang membangun nanti kita akan jawab komentar-komentar kalian di video selanjutnya sampai ketemu dan give bless ya cok pahit cok istirahat gak ya bye bye